Halo, co-friends. Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Sebuah pipa mampu mengalirkan air ke dalam bak penampungan air sebanyak 120 liter dalam waktu 40 detik. A. Berapakah debit air yang mengalir melalui pipa tersebut? B. Berapa liter air yang tertampung di bak tersebut selama setengah menit? Kita akan kerjakan terlebih dulu dari yang A, yaitu kita akan cari besar debitnya. Untuk menentukan debitnya, kita akan gunakan rumus dari debit, volume, dan waktu berikut ini. Dapat dilihat terdapat sebuah segitiga rumus, di mana V adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Untuk mencari debit, maka sama dengan volume dibagi waktu. Dari soal diketahui, volumenya 120 liter dan waktunya 40 detik, sehingga debitnya sama dengan volume dibagi waktu. Yaitu sama dengan 120 liter per 40 detik, atau sama dengan 120 liter dibagi 40 detik. 120 dibagi 40, maka sama dengan 3, sehingga debitnya sama dengan 3 liter per detik. Selanjutnya, kita akan cari untuk yang B, yaitu volume air yang tertampung selama setengah menit. Karena debitnya dalam satuan detik, maka waktunya kita akan ubah terlebih dulu ke dalam satuan detik. Ingat kok, friends, 1 menit sama dengan 60 detik, sehingga waktunya 1 per 2 menit atau setengah menit sama dengan 1 per 2 dikali 60 detik. 2 dan 60 dapat sama-sama kita bagi dengan 2, sehingga menjadi 1 dan 30. Maka sama dengan 1 dikali 30, yaitu sama dengan 30 detik. Kemudian perhatikan, untuk penentukan volume, maka berdasarkan rumpus di samping, volume sama dengan debit dikali waktu, yaitu debitnya 3 liter per detik dan waktunya 30 detik. Sehingga untuk yang B, volumenya sama dengan 3 dikali 30, yaitu sama dengan 90 liter. Jadi untuk yang B, jawabannya adalah 90 liter. Yeay, sudah kita temukan semua jawabannya, kok, friends. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. üşivasnya satu... Maksudnya hasta 5. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.